Intro Calon presiden nomor urut satu yakni Anies Baswedan Menyoroti perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Yang mendadak melonjak ketinggi Mengetahui anomali tersebut Anies Baswedan meminta seluruh pihak Untuk mengawasi perhitungan suara Yang terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Selain itu, eks-gubernur DKI Jakarta tersebut juga mendesak pemerintah Untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan Adanya kejanggalan perolehan suara Partai Berloko Mawar tersebut Terlebih Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap merupakan Putra Bungsu Presiden Joko Widodo Terkini Anies Baswedan mengaku tak ingin ada kejurigaan Yang membuat legitimasi pemilihan umum di mata masyarakat menjadi rusak Seperti diketahui, Partai Besutan Kaisang Pangarap itu mengalami lonjakan suara yang disebut para pengamat di luar kewajaran Yakni perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari Berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPO Dari 29 Februari hingga 2 Maret 2024 Diketahui selama 3 hari itu suara PSI dari 2,86% pada Kamis 29 Februari pukul 10 waktu Indonesia Barat Bertambah menjadi 3,13% pada Sabtu 2 Maret 2024 sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Yakni Partai Pimpinan Putra Bungsu Presiden Jokowi itu memperoleh tambahan sekira 203.361 suara dari 2.240 TPS Atas hal itu, kans PSI lolos ke parlemen terbuka Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia